Memasuki hari ketiga Lebaran atau Rabu 4 Mei 2022, Pusat Perbelanjaan Ambon Plaza atau Amplas di Jalan Samratulangi masih sepi pengunjung. Sejumlah pengunjung yang masih sempat datang juga didominasi oleh warga non-muslim kota Ambon. Pasalnya, sebagian warga muslim masih sibuk melakukan silaturahmi ke rumah kerabat dan teman. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Ridwan Tuasamu yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Ridwan. Baik, rekan mei dan tribuners, hingga memasuki hari keempat Lebaran hari ini di Kota Ambon sendiri pada Pusat Perbelanjaan masih terpantau jauh daripada kata normal tribuners. Jika biasanya di hari-hari normal seluruh ruko di Ambon Plaza atau yang biasa dikenal dengan Amplas oleh warga kota Ambon, biasanya sangat rame oleh pengunjung karena di dalam Amplas terdapat puluhan kios-kios yang kemudian biasanya memperdagangkan pakaian untuk wanita maupun pria. Kemudian ada juga sepatu, ada juga penak-pernik lainnya. Namun hingga memasuki hari keempat Lebaran ini, Amplas masih terpantau cukup sepi. Bahkan sejumlah kios di Amplas juga masih terpantau tutup. Ada sekitar belasan kios. Kemudian ada juga tempat arena bermain anak-anak di lantai 3 Ambon Plaza yang masih belum juga beroperasi. Di sebelahnya ada juga food court tribunals yang bahkan masih tutup dan masih belum ada pedagang yang berjualan di sana. Kemudian pada lantai 2 Amplas yang biasanya berisikan oleh banyak tukang-tukang servis atau konter-konter handphone, masih beberapa yang buka, namun masih banyak juga yang tutup. Dan warga yang berdatangan ke Amplas juga masih terpantau cukup sepi daripada hari normal biasanya. Kemudian terpantau juga Bandara Patimura Ambon di hari keempat Lebaran ini masih cukup sepi tribunals. Terdapat kita informasikan jumlah penerbangan yang terjadi di Bandara Patimura Ambon masih di kisaran 500 hingga 600-an penumpang. Dan ada kurang lebih 10 trip penerbangan setiap harinya sejak hari pertama Lebaran hingga hari keempat ini. Jadi masih sangat jauh dari kata normal karena biasanya untuk aktivitas penerbangan di Bandara Patimura Ambon itu berada di kisaran 1.800 hingga 2.000-an penumpang setiap harinya. Dan kurang lebih penerbangan biasanya mencapai 16 penerbangan. Jadi hingga hari keempat bisa dilaporkan bahwa situasi kota Ambon atau kondisi kota Ambon masih terpantau sepi. Belum ada aktivitas normal yang biasanya terjadi seperti hari-hari biasanya. Dan kemungkinan keramaian akan kembali lagi terjadi di kota berjuluk Manisini pada hari Senin mendatang ketika aktivitas perkantoran dan juga kantor, kemudian sekolah-sekolah dan warga sudah mulai kembali dari mudik lebaran. Sekian laporan saya dari Ambon, Rekerni. Terima kasih Ridwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!